Halo ketemu lagi di vlog gue udah lama banget gue gak bikin vlog dan kali ini gue mau kasih tau deh gue lagi sama mas jahat Halo eh apa ini jadi gue baru beli parfum dari Eropa namanya Federico Mahora atau biasa disebut FM ini tuh ngeluarin salah satu varian yang ini varian yang lumayan nge-hits ya ini dia pure collection namanya pure, kenapa pure? karena dia memang dari parfum ya kalo kita mungkin sering dapet kalo kalo biasanya beli di mall itu kan ada yang namanya EDP terus EDP gitu ya kalo di mall juga harganya kan jutaan ya ngayang, kalo disini nih dengan harga yang bener-bener mirip banget lo bisa dapetin ini di atas EDP loh kalo kalian tau EDP kan itu odo parfum yang di atas di mall itu mungkin bisa sekitar 1 jutaan ke atas kalo layak ini lo bisa dapet di atas EDP itu ini namanya parfum jadi parfum itu di atas 20% kadernya ini cuma dengan harga 444 ribu aja gila 444 444 berapa mili? ini yang ini 50 mili tapi lo gak usah khawatir ini bener-bener awet banget aromanya karena dia intensnya tinggi banget kalo lo boleh di mall yang EDP itu kan cuma sekitar 10% kalo ini udah di atas 20% jadi dijamin tahan lama nah apalagi yang gue suka sekarang yang ini kodenya 476 buat kalian yang suka banget sama coklat entah makan coklat atau aroma coklat nah ini cocok banget sih buat kalian kebetulan yang gue punya ini isinya ini ada coklat jadi aromanya agak manis-manis tapi agak coklat-coklat yang dark gitu bro coklat dark eh coklat-coklat darknya itu terus ada dipadu sama beberapa kok apa sih ingredients lainnya nah sekarang biar orang-orang yang namping-namping vlog ini tau sebenernya di Federico Mauro sendiri ada gak sih perbedaan gender gitu atau sebenernya unisex gitu loh sebenernya perbedaan gender itu ada ya yang kayak ini pure disini kan yang warna hitam yang ini buat cowok jadi yang ini pure for men tapi yang nama parfum balik lagi kita memang udah segmen kayak yang ini misalnya yang hitam buat cowok yang putih buat cewek gitu ya tapi lebih lagi yang namanya aroma itu selera kan kita gak pernah tau kan jadi kan kalo gue bisa aja gue pake yang cewek atau yang cewek bisa aja pake yang cowok kayak yang ini aroma ini agak manis ya coklat jadi cewek pun sebenernya bisa pake gitu tapi kalo dipake cowok pun juga gak keliatan kayak terlalu manis atau sweet banget karena dia tetep ada sisi maskulinitasnya gitu artinya yang tadi dijelasin sama Mas Jaru ini berarti kalo lu cowok suka yang aroma coklat terhadap manis itu bisa referensi pake yang ini ya nomor ini ya 476 ya ya 476 bener bro banyak gak sih variannya sampai saat ini nih 2019 pokoknya kalo dari parfum FM sendiri ini varian tuh udah lebih dari 4 ya karena ada yang klasik ada yang luxury, ada yang hot collection ada yang pure collection ada yang paling baru itu yutik yutik itu memang agak high class dan dia premium parfum banget gitu kira-kira kalo di soto mungkin lebih dari 200 aroma ya 200 aroma wow ada gak di dunia ini satu brand atau di seluruh dunia yang punya varian aroma lebih dari 200 gua rasa gak ada cuma ada 200 aroma gua rasa gak ada gak ada ya kayak misalnya bayangin aja mungkin kita sebut merk anggaplah si siapa Gucci lah ya Gucci atau mungkin Bulgari apakah mereka punya banyak sampai 200an jadi kalo di FM ini dia berani ngeluarin kita fokusnya di parfum di fragrance jadi kita ngeluarin sampai 200 lebih bayangin jadi lo mau cari aroma kayak gimana aja ada mungkin aroma favorit yang biasa lo pake ini ada di FM misalnya lo pake aroma apa kita bisa cari persamaannya disini bukan berarti kita nyari Kakaboy ya atau kita nyari apa sih persamaan-persamaannya tapi kan namanya artinya punya originality sendiri lah punya different ya iya bener kita punya nilai sendiri tapi mungkin lebih worth it dari di price-nya hmm mungkin biasa lo harus luarin kocek sampai lebih dari sejuta atau 2 juta buat beli dapet parfum satu aja gitu mungkin disini 2 juta lo bisa dapet 5 botol gitu kan lo bisa dapet bangke gue tau gak denger persen 2 juta lo dapet 5 botol sedangkan kalo lo ke mall minimal 1,1an lah ya iya kalo parfum ya udah parfum sih rata-rata yang jual parfum itu jarang banget parfum ya kalo di mall itu lo biasanya dia jual e-db 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 atau e-db 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 di SM ini lo bisa dapet di atas edisi dengan harga cuma 400 ribuan aja 400 ribuan ya 400 ribuan nah sekarang biar orang tau mungkin kita yang ada boxnya dia ada abis, oh di bawah ada barcode nya nih ya Eropa punya ya dan bagusnya disini kita ini sudah di apa kita dapet ada kayak kalau produk kan S&E nya atau apa gitu nah kita ini bener-bener ga usah khawatir sama dari segi kesehatannya karena kita sudah disetujui eh bukan disetujui kayak apa ya maksudnya sih kita sudah lulus uji dari badan POM oh POM ya, BP POM ya jadi kalau misalnya lo beli parfum biasanya di mall tapi karena importan lo ga tau apakah itu dia lulus BPOM atau engga kan dan kalau FM ini kita ga usah khawatir karena semua parfum FM itu semua lulus BPOM jadi aman buat kesehatan aman buat kulit dan tidak menimbulkan iritasi mungkin karena parfum ada yang paling pake kadang lo suji merah-merah tiba-tiba atau gatal-gatal sedangkan kalau FM ini ga jadi aman banget buat kesehatan buat gue yang sering pake di badan ya ini ga usah masalah karena ga pernah ada masalah selama ini pake parfum ini oke jadi intinya kalau mau parfum Eropa harganya bersaing ya atau betul, bersaing gue gue nyebutnya apa kalau FM ini low budget atau bersaing atau apa biar orang nanti ga salah ini sih valuable price mungkin ya Acik valuable price ya valuable ya karena lu googling entar valuable price gue juga ga begitu paham valuable tapi yang jelas tau gue temenan sama Mas Jari ini dari 2015-16 ya itu memang gue juga pake Federico Mahora dan gue harganya itu beda jauh lah kalo lu misalkan ke mall dan segala macem iya bener karena kita di starting yang paling worth it pun gitu ya menurut gue dari segi harga itu kita udah bisa dapet Eau de Parfum eh Eau de Parfum itu dengan harga 222 ribu gitu dimana sekarang lu nyari 222 ribu lu bisa dapet tapong KW mungkin ya kalau KW mungkin lu bisa dapet segitu tapi ini Parfum Asli original bener-bener impor ga di bikin disini semua packaging disana di Poland di Polandia itu udah menurutnya 222 ribu bro gitu itu kan bener-bener worth it banget cuman memang sih kita eksklusif yang namanya eksklusif lu ga bakal temuin dimana-manapun di toko kita ga ada tokonya terus kita ga dijual di emperan-emperan misalnya di toko-toko di jalanan gitu ga ada di mall pun ga ada di mall yang besar pun ga ada jadi kita di eksklusif di jual hanya oleh authorized reseller aja atau authorized distributor aja salah satunya gue juga authorized distributor jadi gue harus beli sama mereka gitu udah berarti itu terjamin dan karena eksklusif jadi ya limited edition dan ga banyak orang yang pake sekarang belum banyak yang pake belum banyak ya dan untuk ukurannya setau gue selain 50ml ada yang 30ml ya ya bener jadi kita mulai dari 30ml ada ada juga 50ml dan paling tinggi si 100ml gitu kayak kita yang paling tinggi yang paling bestseller bukan bestseller yang paling premium 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 parfum dari Vendik Pemasu itu utik utik collection itu harganya 1.775.000 which is itu masih worth it kenapa? karena itu harganya sama kayak di mall tapi kembali lagi di mall dia jualnya yang eau de parfum eau de parfum tadi kan sedangkan kalau ayat lo udah ngejual parfum di atasnya lagi lu sekarang ga ini ya? ga bawa yang itu? sayangnya gue ga bawa karena ini parfum yang lagi gue pake ini sebenernya gue punya banyak koleksi jumlah yang klasik gue punya yang klasik gue punya yang utik pun gue juga punya tapi kalau ayat ini lagi gue bawa karena gue pake tiap hari dan ini sangat minimalis sangat apa ya namanya ya ngabisin tempat jadi itu lo bisa masukin di kantor lo bisa masukin di tas kecil lo dan handbag lo jadi bener-bener praktis gue lagi pake yang free collection ini karena gue lagi suka yang aroma coklat ini aroma 4 jenom ini ya? iya nah sekarang biar orang nanti nonton vlog gue tau dari kan Federico tuh ada apa tadi bilang? ada klasik ada hot collection ada hot collection terus ada luxury ada pure pure sama utik ada incense intens sama ada utik utik nah sekarang malam ini di pertemuan kita ini kenapa lo sekarang lebih cenderung menggunakan pure gitu loh biar orang tau kenapa sih lo pake yang pak menurut gue sih desain botolnya sederhana loh nah justru karena sederhana ini adalah nilainya ya value nya tuh disini karena lo jarang perlu nemuin parfum yang sesimpel ini lihat aja botolnya kan ini bener-bener menurut gue sih sangat apa ya klasik gue mikirnya botolnya lo pada engeh gak? itu kayak botol T-Pack malah thinner ya kayak thinner ngerti gak lu? T-Pack yang kalau jaman dulu T-Pack mungkin yang sekolah tahun 2000an tau T-Pack yang ditarik ya kan? ngerti gak? simple iya tapi menurut gue ini paling paling minimal dan paling paling enak dipegang enak di bawah-bawah gitu loh karena bentuknya enak terus udah gitu selain dari packagingnya yang oke menurut gue dan klasik banget ini sih aromanya karena dia tinggi banget kadar parfumnya which is 20% ke atas konsentratnya lebih tinggi terus jadi lebih awet aja dipakai lu gak perlu nyempat berkali-kali kayak orang nyempat kayak lo pengen jalan kemana mau nyempat ya 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 lu gak perlu lu cukup dua kali nyempat disini titik ini di titik ini dua kali mungkin di titik lain area lain yang lo mau dapet apa sih aroma yang lebih intens di bagian tubuh lu tertentu gitu mungkin tapi gak perlu sampai kayak orang nyemprot mau kemana gitu kayak mandi gitu gak usah kan karena dia kembali lagi tadi ketahanan aromanya lebih ketahanan aromanya lebih alam nah sekarang ada satu pertanyaan yang sampai hari ini gue kadang selalu jadi isu gini orang berpikir parfum asli itu sekali somprot katanya tahannya seharian bener gak bro? itu kembali lagi yang lu sering denger kan wah kalo asli ini isunya udah berkembang buat seluruh pemaka parfum mungkin ya jadi kalo yang namanya parfum itu ada yang tiba-tiba begini di gue pake kok awet banget ya begitu temen gue pake si B atau si A temen gue si A tapi kok di gue gak gak lama ya bro gitu pertama banyak faktornya bukan karena itu parfumnya bukan karena itu parfumnya tapi karena faktor-faktor lain faktor yang pertama bisa jadi parfum itu gak cocok buat dia gak cocok sama keringat dia gak cocok sama kulit dia karena parfum itu juga bisa akut sama orang yang dengan kulitnya lembab lembab kalo kulit lebih kering lo bakal menguap itu aromanya sedangkan kalo kulit lo lembab lo bisa lebih lama itu bisa jadi gue lebih awet mungkin kulit gue lebih lembab daripada dia gitu itu faktor yang pertama faktor yang kedua bisa jadi dia itu apa ya yang tadi gue hilang gak cocok sama aroma-aroma karena tubuh kita ini apa ya punya apa sih namanya kecenderungan kita sendiri menyerap aroma gitu misalnya gue gue lebih cocok pake aroma yang manis-manis mungkin atau agak-agak woody agak-agak apa sih namanya agak-agak kayu gitu ya nah tapi beda lagi temen-temen gue mungkin dia lebih cocoknya pake aroma yang oriental yang dari rempah-rempah kalo pake yang kayu malah dia cepet mengeluh gitu jadi kembali lagi parfum itu lu gak akan tau lu gak akan bisa samain sama setiap orang gitu yang ini bisa sama tapi dibuat diguai lebih cepet menguap ya kembali lagi tadi gue bilang faktor-faktornya banyak deh dari kulitnya dari keringatnya dari hormon lu terus dari dari aktivitas lu mungkin lu kerjanya di indoor atau di outdoor terus lu kerjanya di ase atau enggak terus lu kerjanya di mana gitu jadi jangan bilang ah parfumnya jelek nih iya kalau gak tahan dan nyemprotnya harus berkali-kali udah gitu harganya iya gitu harganya lumayan lu gak usah langsung spread gak usah langsung divide karena bisa jadi faktor yang lain itu yang mau mengaruhi gitu jadi lu harus mencoba parfum yang aroma lain yang justru akan lebih cocok di lo oke nah sekarang gue mau ada pertanyaan ini lumayan tadi kan isu apa namanya kita nyemprot udah terjawab lah ya jadi gini gue sekarang mau ngasih trick and trip mungkin nanti ditambahin sama mas jaru gitu kan kalau gue kesan pesan gue buat orang-orang yang suka terutama yang intinya naik motor gitu ya bikers saran gue ketika lu berkendara atau sebelum lu nyampe ke tujuan saran gue sih kalau gue nanti ditambahin sama kawan gue saran gue lu jangan semprotin parfum lu dulu kalau gue mas jadi lebih baik ketika lu udah sampe lu dandan lagi lu semprot karena percuma lu mau parfum semal apapun lu kena matahari itu akan baunya menurut gue merengus kalau orang jawa itu akan gak enak gitu karena kebetulan aktiviti gue beda sama mas jaru gue lebih banyak jadi saran gue terus ketika lu udah tau tubuh lu lagi ada keringat segala macem mending kan hari itu lu jangan semprotin dulu menurut gue lu gak akan bisa orang gak akan mencium aroma lu aslinya apa sih yang lu tau malah ya aroma tubuh lu dicampur parfum gak enak gitu kan itu kode dari gue kode dari mas jaru untuk aktivitas indoor ada gak lu tik-trik dari lu menggunakan parfum kalau orangnya tadi kan yang outdoor banyak ya yang pake bike course kan orang-orang kadang salah loh mau berangkat kerja nyemprot dulu baru di jalan kan kehantem juga tuh kalau di gue sih mungkin kalau yang biasa di indoor itu kembali lagi pilihan aroma itu penting karena kan aroma parfum itu kalau lu mungkin tau ada yang namanya oriental ada yang namanya woody ada yang namanya apa sih cipral gitu kan kayak floral gitu gitu kalau yang di indoor itu bagusnya menurut gue itu adalah yang aroma-aroma seperti woody itu juga cocok woody dan tapi jangan lu hindari aroma-aroma yang agak agak-agak citrus ya karena citrus itu kadang itu jadi asam di dalam tubuh apalagi kalau lu mau keluar lu gak cocok pake citrus tuh karena dia tuh akan jadi kecil gitu ya aromanya malah-mala jadi kayak iya malah jadi gak enak mungkin jatuh di tubuh lu tapi bisa jadi kembali lagi sih karena kalau orang yang yang udah cocok di citrus dia justru kan lagi membantu membantu dia lebih apa sih mengeluarkan karakter aroma tubuhnya itu tapi kalau misalnya dia gak cocok sama aroma citrus lu jangan pake citrus karena itu bisa jadi petaka buat lu lu jadi bau lu jadi jadi kecicu kalau aja jadi kurang-kurang gitu ya jadi saran dari gue lu harus kenali kenali tubuh lu kenali karakter kulit lu kenali karakter apa sih namanya keringatnya seperti apa terus lihat lagi intensitas kerja lu seperti apa ya lo banyak di indoor di dalam ruangan atau di outdoor atau apakah terlalu aktif terlalu banyak gerak nah itu gak cocok kalau aroma-aroma yang citrus kayaknya cocoknya harus aroma-aroma yang seger-seger gitu dia yang aroma-aroma kayak tanaman hijau itu cocok tuh kayak gitu karena dia bisa merendam aroma tanaman hijau itu kalau di Federico Mahora apa? tanaman hijau itu banyak sih ada fogri yang kayak pakis pakis-pakis itu terus ada juga aroma-aroma kayak yang segera tuh kayak ini ya kayak bir kayak jeruk sih jeruk yang bukan ke citrus ya jadi lebih jeruk-jeruk kayak lime gitu tuh lime itu apa nih nipis ya lemon lemon bukan lime lime itu aja tipis tipis gitu itu lebih cocok itu dia bisa merendam aroma yang kurang kurang menyenangkan hahaha kurang sedap jadi aroma-aroma yang kurang menyedapkan intinya gue setuju kalau lo punya keringat yang berlebih gue setuju jangan pakai aroma yang bau-bau apa bukan bau sih unsurnya asam jeruk lemon jenisnya tuh jadi perang perang batin nama diri gue hahaha oke sepertinya vlog pertama gue udah lama gak gak kata mas jaru kita ngomongin parfum nanti kalo ada materi bagus lagi gue share deh lah biar bisa berfaedah di apa namanya di channel gue oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.